Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan menjelaskan soal jurnal nomor 8 tentang hipshort hipshort itu sebuah metode sorting atau pemilahan baik itu angka ataupun huruf pada sebuah array biasanya masing-masing indeks array itu akan diurutkan secara terurut dari terbesar ke terbesar atau terbesar ke terkecil nah oke sekarang kita akan menjelaskan metode hipshort dari yang terkecil ke yang terbesar pertama kita akan membuat dua kelas baru bernama hipshort Hai benar ya kelas penama hipshort nah kemudian kita bikin sebuah metode baru bernama hipshort yang tipe void dengan parameter Hai integer a-race yang berisi a-race Hai kemudian kita masukkan masih kreis variabel kreis tadi ke dalam variabel jumlah yaitu kita ingin mengetahui panjang dari nilai area tersebut kemudian kita membuat sebuah hipshort dari menggunakan for hipshort untuk menyusun ulang area nya pertama kita buat integer indeks yaitu indeks itu bersama dengan jumlah Hai itu dibagi dua Hai dikurang satu ini rumus dari untuk maha mencari yang mana indeksnya itu lebih dari 0 kemudian indeksnya kita kurang Hai kemudian kita panggil metode bernama hipshort ini metode hipshort yang berisi parameter a-race indeks dan kita akan mulai dari indeks yang keberapa atau ray yang berapa keberapa itu secara default atau secara umum kita mulai dari indeks yang kemudian kita bikin bersama metode hipshort method hipshort ini fungsinya itu untuk menghipshort sebuah subtree root nya dengan simpul indeks-indeks nah yang mana yang berat yang yang ada di dalam variabel beras dan jumlah ini variabel jumlah adalah ukuran atau panjang dari hip-hip nya pertama kita buat parameter bernama array yang berisi array kemudian integer fungah sama integer index nah pertama kita inisialisasi in apa bisa inisialisasikan variabel indeks variabel terbesar itu sebagai root dari ray-ray nya berarti kita inisialisasi terbesar ini ke dalam sebuah variable root variable index yang mana kita akan menjadikan sebuah root kemudian buat sebuah variable variable kiri nah kiri ini untuk mencari sebuah ada yang paling berada kiri kalau yang kiri itu rumusnya adalah dua dikali indeks ditambah satu nah untuk yang kanan itu dua dikali indeks ditambah 2 nah jika cahitnya itu yang sebelah kirinya itu lebih besar dari root nah jika cahitnya ini anaknya lebih besar dari root maka kita inisiasikan terbesar ini sama dengan kiri berarti kiri itu kurang dari jumlahnya 자 dan air kirinya raya ke … variabel kiri itu lebih besar dari…" pada hari berisi terbesar kita masukkan terbesar ini ke dalam kiri kalau ini kiri maka kita masukkan terbesar ini ke dalam ke sana kiri saya,N conscience points dan erase kanan ini lebih besar dari erase terbesar maka kita masukkan terbesar ke dalam kanan nah jika terbesarnya bukan dari root atau indeksnya maka kita akan swap atau kita balik pertama kita buat variable balik dulu yang mana kita menjadikan ini rootnya kita inisialisasikan indeks ini ke dalam terbesar nah terbesar itu kita inisialisasikan ke dalam variable balik kemudian kita panggil method define yaitu yang berisi parameter array jumlah dan indeks indeks ininya indeks rootnya kemudian kita buat metode untuk imprintnya sebuah arraynya kita bikin parameter array yang berisi array kita ingin masukkan jumlah inisialisasikan jumlah ini array ini kita panjang dari array ini kita ingin masuk inisialisasikan ke dalam variable jumlah nah ini untuk kita print sebuah array maka kita inisialisasikan index ke dalam node yang mana indeksnya itu kurang dari jumlah arraynya kemudian kita tambahkan kita maka kita print kita print array yang berisi parameter index ini adalah soal dari jurnal apa ni 2, 3 2, 3 2, 3, 4, 3, 12, 50, 5, 17, 8, 11, 3 kita print dulu arraynya sebelum kita hiti dan di shotnya yang kedua ini baris untuk menghilangkan kurung buka dan kurung tutup sama komanya kalau nggak ada ini nanti akan di print nah ini kurung buka sama komanya kemudian kita panggil fungsi hip-shot kita inisiasikan ke dalam variable baru nama hip-shot kita masukkan hip-shot ini kita panggil metode sorting yang berada di hip-shot kita panggil metode sorting yang berisi parameter race yang akan kita yang akan kita sorting ini ini untuk memprint area yang sesudah di hip-shot dan hip-shot kita panggil metode parameter race yang berisi parameter race nah coba kita jalankan bagaimana setelah setelah kita urutin akan menjadi angka yang yang urut dari kecil yang terbesar yaitu 3, 5, 8, 11, 12, 17, 23, 43, 50, dan 60 ini untuk increment yang dari kecil ke besar oke sekian dari saya kurang lebihnya maaf karena kelebihannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati